Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya untuk membahas penyakit-penyakit umum yang terjadi di mobil-mobil umum juga Mobil-mobil umum, maksudnya mobil yang banyak, udah beredar di Indonesia Kali ini kita ketemu mobil Toyota Avanza Nah, masalahnya sekarang adalah Weaver-nya berfungsi, tapi air Weaver-nya atau air penyemprotannya tidak keluar seperti ini ya Nah, ini dipencet Airnya, tapi airnya tidak keluar, tapi lipernya bergerak Nah, ini masalahnya ini umum terjadi di mobil-mobil Toyota Karena motor Weaver-nya itu Langsung berendam, langsung di dalam air posisinya, di dalam tabung airnya Nah, kemungkinan itu tabung Weaver-nya itu berkarat Jadi dia tidak memutar Itu umum terjadi ya Nah, masalahnya ini gampang solusinya Sebelum kita ngebeli motor yang baru Tinggal kita bersihin aja Sekarang mari kita buka dulu cut mobilnya Langkah pertama, kita lepaskan dulu selang airnya yang dari motor Weaver Selanjutnya, lepaskan soket motor Weaver Nah, setelah itu baru kita cabut motor Weaver-nya Dari tabungnya Mau cabutnya emang tidak keras ya di gang-goyang Dia sebenarnya hanya karet saja Nah, ini sudah kecabut Nah, ini dia motor Weaver-nya Ini motor Weaver-nya punya Avanza Nah, ini masih asli ya Tandanya ini motor Weaver asli dari Toyota Avanza Nah, ini kita cek Dan kita bisa melihat Kalau ini kipas airnya ini tidak bergerak Atau macet Nih, ini tidak bisa bergerak nih ya Tidak bisa bergerak Ales macet Ini jadi karena karat Karena motor ini Motor Weaver ini langsung kerendam air Jadi air ini bisa masuk ke dalam motornya Atau kalau dinamonya Nah, ini pasti dia berkarat Selanjutnya, kita bongkar penutup motor ini ya Untuk mengeluarkan dinamonya Nah, kalau yang asli Penutupnya ini tidak ada kabelnya Langsung ketemu dinamonya Nah, ini dinamonya kelihatan kuning ya Itu berarti air sudah masuk ke dalamnya Selanjutnya, kita keluarkan motornya Dengan cara Pertama, kita dorong Dari ujung di kipas ini Ada lubang Lubang As dinamonya Nah, kita tolong pakai paku Tapi yang sudah kita potong ya Pakunya yang jangan yang runcing ya Nah, kita keluarkan pelan-pelan dinamonya Pelan-pelan Ini tidak terlalu susah kok Sebenarnya karena dia bahan Ininya bahan sarangnya ini Cuma plastik Jadi yang berkarat Cuma dinamonya Atau di dalam dinamonya Ini berkarat Nah, ini kan Kelihatan karat semua Tuh, ini adalah Kerjaan dari air Sekarang kita bersihkan Nah, kalau biasanya dibersihkan pakai WD40 juga bisa Nah, kali ini saya akan coba Berbersihkan dengan Minyak tanah Ini adalah minyak tanah ya Kita rendah minyak tanah Kita bersihkan luarnya dulu Gosok, 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 gos lepas nah ini udah lepas ya bentuk dinamunya tempat angkernya Nah sekarang kita keluarkan as namunya dan cara begini gampang luarannya Nah udah keluar sekarang kita bersihkan semua kita bersihkan intinya yang penting dinamunya ini enggak macet biasanya itu karat di dekat asnya itu berkarat kita bersihkan semua dalam pakai nyatana juga bisa kok kaki juga bisa hilang kalau enggak punya WD kalau pakai WD lebih bagus lagi tapi dia nggak bisa rendam kalau WD cuman kita semprot semprot dari luar aja nih kita gosok 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 ini angkernya kita gosok juga gosok gosok nah selanjutnya setelah selesai tadi dah bersih sekarang kita pas pemasangannya kita kasih sedikit gemuk atau grace ya Nah kasih cuman jangan banyak-banyak ngasihnya di ujung-ujung asnya aja nah di jumlah turnya ini ya kasih itu berfungsi juga nanti untuk mencegah air masuk kalau ada gemuk ini air sebenarnya masuknya air dari sini lebih banyak dari ada di sini karena dia tidak ada silnya dia tidak memakai sil nah ini juga berfungsi nanti untuk mencegah air tidak cepat masuk sebenarnya nanti juga lama-kelamaan nanti air juga masuk karena motor ini jarang dipakai nah ini ya motor ini kan jarang bergerak sedangkan pengisinya ram air hampir sama dengan motor seperti aquarium ya lokasi bergerak terus kalau dia kerendam tapi bergerak terus jadi air masuknya Nah kalau kalau motor wiper ini dia bisa gampang masuk air karena kan enggak kita pakai terus jadi ada saatnya dia berhenti nah saat itu air gampang masuk sekarang kita pasang lagi masukin kotornya nah ini udah lancarkan nih udah lancar nggak macet lagi Nah kita juga sih gemuk atau grace sedikit di di ujung motornya keluar masuk ek-ek-ek-ek-ek-ek-ek nah gampang udah lancar sekarang kita pasang tutupnya atau angkernya kita pasang untuk angkernya coba kita pasang ini masih ya nah masang ini istandar ya umumnya dipasang masa angkernya ini kerja ini kan ada pernya jadi dia menguncup ya Nah biar kita gampang kita tahan dulu pakai jarum gampang bisa juga langsung ini cara yang paling gampangnya biar aman kita tahan dulu biar dia mekar tadi dia kuncup sekarang dia mekar kita masukin bisa begitu ini caranya salah satu caranya banyak caranya sebenarnya ini juga bisa cara begini juga bisa kita cokel ada lubangnya di sini dua nah ini congkel kita congkel biar gitu mekar dan masuk ke rotornya biar nempel ke rotor biar nggak nyangkut nah ini udah kelihatan udah lancar tadi mah seret banget tidak lancar ini kita coba dulu ya kita coba langsung pasang soket atau penutup tadi sarang dinamonya kita masukin aja seperti ini lalu kita sambungkan ke soket yang ada di mobil tadi kita coba sambungkan ke soket yang tadi selanjutnya kita coba tes kita Nyalakan wipernya sama airnya nah udah muter ya tuh kelihatan kan coba lihat lebih dekat it up ah kelihatan yang ada muter ya ini kerjanya kedua ini yang satu jadi sopir kalau sendiri nggak bisa tangannya nggak nyampe ke setir ya Nah sekarang kita pemasangan pas masang ini di bagian tipas yang plastik ini yang di depan ini itu dia nggak rata ya ada cekungan atau ada coakan nah itu yang kita pasin sama cowokan dokter biar masuknya kita nggak susah kita posisikan sejajar aja dulu lebih gampang ini gampang masukinnya kipasnya langsung pas dengan posisi rotor sekarang kita tes muter nggak kita pasang ini kalau yang asli gampang dia tidak pakai karet enggak pakai kabel ya nah posisinya atas soket atas sama selangnya di atas posisinya luk masuk oke sekarang kita lagi ke pemasangan pasangnya dengan kembalikan cerita dia pertama masukin dulu roto wisernya terus masukin keras ini masukin agak keras kalau emang agak susah karet di motor wisernya ini karetnya agak dilemasin dulu memakai sabun juga bisa biar licin nah tidak masuk sekarang kita masukin selang selang motornya terus kita masukin soketnya Oke sekarang kita coba Oh ya airnya belum ada sekarang kita isi dulu airnya kalau kita lepas di airnya keluar kita isi air sekarang mari kita coba apakah berhasil joss ternyata airnya berhasil keluar dengan lancar sekali cururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya.